Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama MTV channel oke pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau edukasi mengenai Adobe Photoshop dan pada tutorial kali ini seperti tampil di layar sudah terlihat disini ada sebuah image atau gambar wanita yang siap-siap mulai berlari dan di belakangnya nanti saya akan mengedit atau menyisipkan sebuah teks di bawah kakinya jadi kita mulai belajar menyisipkan sebuah teks di belakang kaki seperti contoh gambar yang seperti ini oke nah ini dia nanti kita akan membuat seperti ini seakan-akan tulisan itu ditulis nyata di asfalnya ya nah jadi bagaimana caranya membuat teks seperti ini silahkan disimak videonya sampai selesai dan jangan-jangan lupa di like dan di subscribe jangan lupa juga untuk di share ke media sosial kalian oke lanjut kita ke tutorialnya let's go nah ini dia gambar yang masih aslinya langkah yang pertama teman-teman duplikat dulu layarnya ya duplikat dulu ctrl C pada keyboard oke seperti ini kemudian teman-teman seleksi gambar ini dengan menggunakan fitur Adobe Photoshop yaitu pilih select kemudian pilih subject nah kalau sudah terseleksi begini teman-teman tinggal tambahkan saja masking yang di bawah ini nah disini ada masking yang ikon bundaran ini kita klik saja satu kali nah seperti ini ini tandanya sudah di masking ya kita untuk sementara kita matikan dulu nonaktifin matanya kita kembali ke background yang tadi yang aslinya nah kemudian kita membuat teks disini kita pilih teks pada icon yang sebelah kiri tool box yang sebelah sini kita pilih T kemudian kita membuat sebuah teks ya disini saya akan menuliskan start nah artinya mulai oke kemudian teman-teman klik kanan pada icon sebelah kanan bawah ini klik kanan kemudian pilih select pixel nah teksnya sudah terseleksi kemudian ctrl C pada keyboard kalian ctrl C ya nah udah ctrl C kemudian hapus seleksinya dengan menekan ctrl C nah karena tadi udah di copy jadi teks ini sudah enggak berfungsi lagi kita hapus saja dengan cara tarik saja ke bawah hepelkan ke icon hapus ini nah kemudian hilang oke langkah selanjutnya teman-teman pilih new layer icon bawah ya perhatikan sebelah kanan dibawah new layer kemudian teman-teman teman-teman pergi ke filter disini yang atas ini filter kemudian pilih punishing point nah teman-teman pilih punishing point kemudian jangan lupa ini yang dipilih grid flintool ya teman-teman klik saja disini klik satu kali kemudian geser ke kanan tarik kesini nah kita kesini ini kemudian ditarik ininya agak ke depan nah seperti ini kemudian tadi yang sudah ctrl C pada teks ini sekarang diganti ctrl V nah nah sekarang udah timbul teks yang tadi sudah dikontrol kemudian ditarik kesini nah seperti ini kemudian ctrl T tinggal dibesarin aja ini ya teksnya nah seperti ini kemudian kita oke nah ini teksnya kan masih di depan belum di belakang ya teman-teman tinggal aktifin saja ini yang atas maskinya nah maka dia adalah otomatis pindah ke belakang orangnya ya Nah untuk langkah selanjutnya supaya lebih berkesan seakan-akan tulisan ini menempel ke asfalnya maka teman-teman klik pada ini layer kosong ini klik kanan kemudian kemudian pilih blending option pilih blending option kemudian pada underlying letter underlying layer ini geser kesebelah kanan nah kemudian tahan alia alt kemudian klik disini satu kali ya supaya ini terpisah nah seakan-akan tulis di asfal ini geser ke sebelah kiri nah sini mantap kemudian ini yang seatasnya weeple and embossnya kita tambahin sedikit nah supaya emblemnya supaya bisa kelihatan oke sampai disini kita klik OK dan selesai ini adalah cara menambahkan teks di belakang orang ya atau menyisipkan semua teks di belakang orang dengan sempurna oke demikian tutorial yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi belajar Adobe Photoshop jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti akan ada video-video selanjutnya yang mengingatkan kalian terima kasih jangan lupa di-share ke media sosial kalian wabillahi topikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh